Menurut Direktur RSUD Abdul Aziz Singkawang, kondisi korban memburuk pada Jumat pagi. Berdasarkan hasil observasi tim medis, korban mengalami geger otak serta memar pada bagian belakang tubuh. Korban dinyatakan meninggal dunia pada Jumat sore usai sempat menjalani perawatan selama enam hari. Sebelumnya, Sigit menjadi korban penganiayaan oleh peserta balap liar dan penonton pada minggu dini hari lalu di kota Singkawang. Korban dikeroyok saat berusaha melerai cekcok antara pembalap liar dengan petugas kebersihan yang hendak memubarkan aksi balap liar. Saat ini, Polres Singkawang telah menahan dan menetapkan tujuh tersangka dari kejadian pengeroyokan yang menewaskan korban ini.